Gak lengkap rasanya kalau kita gak ngobrol-ngobrol dengan yang punya hajat ini Bapak, Ketua Klopong Wartawan BPRK Wapak-Kempatan Boklor. Bion, apa acaranya? Barusan sukses ya? Alhamdulillah, beresuai dengannya. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dengan mengadakan kejalanan berhenti? Acara ini namanya rujukan yang bisa hokus dengan tema dokter-dokter. Bahwa hari ini kita sadar bahwa masih hidup di masa pandemi. Lalu wartawan, kita juga bagian dari masalah terjambung. Hari ini hidup di masa pandemi dan kita membuat-berbuat sesuatu. Bagaimana pesan-pesan edukatif tentang adaptasi kebiasaan baru itu bisa disampaikan dengan cara-cara yang hati, yang kemira dan menghibur. Di cara-cara yang harus di borgo, gak harus di melanggar. Tapi kita ingin sesuatu yang masyarakat bisa dapat informasi itu dengan cara-cara itu. Sampaikan dengan cara-cara. Oke, pesan apa yang akan disampaikan? Khusus intern dari teman-teman wartawan di PRD. Kalau teman-teman wartawan, saya memang berpesan kita jaga ke siapa tentang kita di rumah tangan. Dan jaga yang cepat. Kalau wartawan, hari ini menjadi anjaran untuk menyampaikan kesan yang benar, bukan kesan yang benar. Oke, dalem banget ya. Kita juga harus menyampaikan kesan yang benar bahwa acara ini memang keren. Terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih. Ruang Jurnalisme, Ruang Jurnalisme, Kelompok Wartawan, DPRD, Kompeten Bogor. Karena hari ini dengan konsep adaptasi kebiasaan baru, bukan hanya memberitakan, tapi dari rekan-rekan diri yang mencontohkan. Mencontohkan ini caranya seperti ini, berkumpul yang seperti ini, SOP kesehatan yang seperti ini. Dan ini bisa menjadi sebagai media sosialisasi masyarakat untuk kita menuju adaptasi kebiasaan baru. Harapan apa dengan ada kegiatan ini? Kita sangat berharap agenda hari ini bukan pertama dan terakhir. Jadi kita juga melihat beberapa bulan terakhir, kompan sangat aktif. Bukan hanya sirkuit miniskale RC, tapi ada beberapa kegiatan lainnya. Dan kegiatan-kegiatan ini kalau bisa dirutinkan. Tidak harus berbentuk event, tapi kumpul-kumpul sama teman, sama komunitas, sama penghobi. Jadi akhirnya adaptasi kebiasaan baru itu bisa tercipta dengan konsep yang benar. Jangan lupa subscribe ya!